Intro Untuk meningkatkan hubungan kerjasama bilateral, Badan Kerjasama Antar Parlemen atau BKSAP DPRRI akan membentuk Grup Kerjasama Bilateral atau GKSB dengan Parlemen Gheorgia. Ketua BKSAP DPRRI Nur Hayati Ali Asegaf yang ditemui usai menerima Charge the Fair atau Kuasa Usaha Kedutaan Besar Gheorgia untuk Indonesia A. Kaki Dua Fali di Gedung Nusantara 3 DPRRI Jakarta mengatakan kerjasama ini diharapkan tidak sebatas antarparlemen, namun hubungan personal di antarwarga atau people-to-people kontak. Adanya pertukaran pelajar serta pengenalan budaya antara Indonesia dan Georgia. Melalui GKSB, Indonesia-Georgia juga dapat memberi kontribusi kerjasama di kawasan Pasifik. Pengenalan budaya dan filsafat Indonesia yang binika Tunggal Ika ini juga penting. Dan tadi Georgia juga mengatakan bahwa mereka juga plural, tidak hanya homogen, tapi mereka punya pluralisme. Jadi mereka juga punya agama-agama minoritas di sana. Ketua BKSAP DPRRI Nur Hayati Ali Asegaf menambahkan dalam pertemuan tersebut juga membahas tragedi rohingya yang sangat memprihatinkan. BKSAP DPRRI dan Parlemen Georgia berkomitmen mencegah terjadinya krisis kemanusiaan serta menggalang dan menyeluruhkan bantuan kemanusiaan di seluruh dunia. Kemudian juga sebagai Presiden International Humanitarian Law, tadi juga kita berbicara mengenai krisis kemanusiaan, bantuan-bantuan terhadap kemanusiaan yang sekarang sedang menjangkit di seluruh dunia. Bahwa banyaknya krisis kemanusiaan termasuk yang di rohingnya di Myanmar. Putri dan Koko TV Air Parlemen melaporkan.